Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrah li sodri wa yasirli amri Wa hlul uqdata millisani yafkahu qawli waja'ali wazirali Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amidana bi'asrariha Bismillahirrahmanirrahim Yang ini Alhamdulillah kembali lagi dengan saya Di dunia mimpi di channel Hanif Aktifisme Yang tanpa basa-basi lagi kita bacakan Di dalam kitab mu'jam tafsiril ahlam Yang dikatakan oleh Syekh Ibn Sirin Yang sesuai dengan judul Seorang pemuda Ya masih muda Belum ada huwis Belum ada uban Ya huwis itu kalau kata basa Sunda Nah belum ada uban Nah bermimpi Beruban Mimpi beruban rambutnya Nah disini dikatakan oleh Syekh Ibn Sirin Kita sambil ngopi aja ya Bacanya Wakana Ibn Sirin dan Syekh Ibn Sirin Ya kerohu tidak menyukai Bayados sa'ari Putihnya rambut Lisababi bagi seorang pemuda Jadi masih muda Rambutnya sudah ada ubanan Itu Syekh Ibn Sirin tidak menyukainya Waya kulu Kenapa Syekh Ibn Sirin Tidak menyukai Seseorang yang masih muda Rambutnya beruban Berkata Ibn Sirin As-Saibu al-iftikor Beruban Masih muda beruban Itu menandakan bahwa Dia lagi kesusahan Ya susah Bukan susah harta ya Susah pikiran ini Tidak legowo hatinya Banyak pikiran Masalah kecil diperbesar Ya Tidak ada uang Baru juga tidak ada uang sehari Dianggap apa Perasaannya setahun Jadi tidak bebas Walhimu dan banyak bingung Dan banyak bingung ya Menunjukkan bahwa dia banyak bingung Banyak galau Izatola saru ketika rambutnya Ketika panjang rambutnya Ketika panjang Ubannya Maksudnya panjang ubannya Kalau rambutnya panjang Tidak beruban Ya itu tidak Menunjukkan bahwa dia banyak bingung Ini mah sudah panjang Rambutnya beruban Gitu Dan barang siapa yang Maaf ya ada anak-anak Tidak kedengeran Sudah kecil suara saya Dan apabila Seorang Pakir Yang sulit Untuk berpikir ya Jadi pusingan orangnya Galauan Bermimpi demikian Bermimpi rambutnya beruban Maka mimpi tersebut Menandakan bahwa Akan semakin banyak Kesusahannya dia Kesulitannya dia Yaitu Ber Apa namanya Yang berkaitan dengan hutang Jadi maksudnya Barang siapa yang bermimpi Seorang pemuda Yang ber Seorang pemuda Bermimpi beruban Itu menandakan Bahwa dia akan Semakin banyak hutangnya Na'uzubillah Warubamahu bisa Terkadang Mimpi tersebut Menandakan bahwa dia akan Dipenjara Na'uzubillah Fa'inro'a Selanjutnya Anahu Na'nitpu Sa'ibihi Barang siapa yang bermimpi Bahwa Ubahnya dia itu Di dalam mimpi Nitpu Apa ya Kita lihat kamus dulu Nitpu Mencabut Mencabut Barang siapa yang bermimpi Anahu Natapa Natafa Sa'ibahu Barang siapa yang bermimpi Dia mencabut Uban Maka mimpi tersebut Menandakan bahwa Dia telah berpaling Atau dia Perjalanan dia Berbeda dengan Sunnah-sunnahnya Ya sunnah-sunnah Rasul maksudnya Jadi tidak beraturan Dengan agama Dan dia menganggap Enteng Menganggap remeh Kepada guru-gurunya Na'udzubillah Fa'inro'as-sabun Apabila seorang pemuda Bermimpi Pisarihi Bayadon Di Rambutnya itu Putih Ya beruban Fa'innahu Kudu Mugai Ibn Alaihi Maka mimpi tersebut Menandakan bahwa Dia yang akan Lebih dulu Meninggal Ya Na'udzubillah Tapi bukan Na'udzubillah Ya maksudnya Kalau sudah dikasih Mimpi seperti ini Allah sudah memberikan Kesempatan Agar kita bertobat Kalau masalah Tobat Tidak perlu Mas Nunggu Harus tua Karena kita tidak tahu Kapan waktunya mati Dan mati itu Pastinya mahak Wakil Dan sebagian ulama Berkata Mimpi beruban Di dalam ta'wil Menurut ta'wilnya Ziyadatu wikorin Itu menandakan bahwa Dia akan bertambah Kehinaannya Wadainin Dan hutangnya Na'udzubillah Kita ngopi dulu Wakil Dan sebagian Ulama berkata Mimpi beruban Mimpi beruban itu Menandakan bahwa Dia akan bertambah Umurnya Nah ini agak rumah Bagus ya Tapi kil ya Kil itu Tidak jelas Siapa yang berkatanya Likaulihi Karena ucapan Allah Tidak akan saya bacakan Tidak akan saya jelaskan ya Ayatnya Karena memerlukan tafsir Takut salah Wakil dan sebagian ulama Berkata Barang siapa yang bermimpi Barang siapa yang bermimpi bahwa Rambut kepalanya itu Lebih beruban Maksudnya Jauh daripada kenyataan Ya Di dunia Ya sebenarnya Uban kita itu sedikit Tapi di dalam mimpi Uban kita banyak Nah gitu ya Fa'innahu Yuladulahu Maka sesungguhnya Mimpi tersebut Bahwa Apa Dia akan Diberi anak Dia akan diberi anak Itu menandakan bahwa Dia akan diberi anak Gitu ya Likaulihi Karena ucapan Allah Wasta'ala Rasuh Saibana Nah ini di surat Maryam ya Di surat Maryam Maryam pun tidak punya anak Ya Allah Memberi anak gitu ya Memberi anak Tanpa Suami ya Oleh Malaikat Jibril Ditiup Ya tanpa Jadi lahirlah Nabi Isa Tanpa Bapak Nah itu Ulama berkata Bahwa mimpi beruban Lebih banyak Di dalam mimpi Daripada Dinyata Itu menandakan bahwa Dia akan diberi anak Nah kita langsung ke bawah Biar cepat beres Wa'amal mar'atu Ada pun Seorang perempuan Izarot Ketika bermimpi Itu perempuan Saeba Jami'i Rosiha Beruban Semua rambutnya Dalat Ru'yahu Alafiski Zawziha Itu menandakan bahwa Mimpi tersebut Menandakan bahwa Apa Ada kepasekan Suaminya Ya ada kepasekan Terhadap Suaminya Entah melakukan apa Gitu ya Ngaram judi Atau minumbir Atau Selingkuh Gitu ya Jadi kalau Seorang perempuan Yang sudah bersuami Mimpi Beruban Semua rambutnya Itu menandakan Terjadi Kepasekan Terhadap Suaminya Pak ingkana Solihan Apabila Seorang suami Tersebut Solih Ya Bagus Kelakuannya Pak ingkana Solihan Apabila Seorang suami Mimpi tersebut Bahwa Dia Seorang Suaminya Akan Akan Merubah Ya Berubah Merubah Kelakuannya Kepada Istrinya Bi Imro Atin Uhro Dengan Sebab Perempuan Yang Lain Nah Jadi Ada Nasihat Dari Perempuan Yang Lain Atau Ada Solusi Dari Perempuan Yang Lain Jadi Maksudnya Begini Apabila Seorang Suami Solih Tapi Dia Bermimpi Si Perempuannya Itu Atau Si Istrinya Itu Bermimpi Semua Rambutnya Beruban Apabila Suaminya Soleh Kan Di Atas Terjadi Pasek Ini Mah Gimana Kalau Soleh Suaminya Nah Itu Menandakan Bahwa Dia Akan Merubah Kelakuan Istrinya Si Suami Itu Akan Merubah Kelakuan Istrinya Dengan Sebab Perempuan Lain Maksudnya Dari Nasehat Perempuan Lain Aujari Yatin Atau Dari Tetangga Wa Ilam Yakun Kazalika Dan Apabila Tidak Ada Yang Dikatakan Tadi Pasek Bukan Soleh Enggak Fainahu Yusibu Minhugomun Jadi Apabila Si Perempuan Bermimpi Rambutnya Semuanya Beruban Sedangkan Si Suaminya Itu Pasek Enggak Soleh Enggak Sedang Sedang Saja Nah Ketika Mimpi Rambutnya Beruban Semua Itu Menandakan Bahwa Akan Terjadi Kebingungan Terhadap Si Istrinya Awajanun Atau Terjadi Keprihatinan Nah Itu Ya Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Saya Bacakan Di Dalam Kitab Ini Kurang Lebih Penjelasannya Mohon Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keprihatinan